Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel angka desain ya teman-teman mau kemari kita belajar lagi tentang aplikasi Corel draw pada video kita kali ini kita akan coba bikin tutorial tentang tulisan teks efek pop art kita sama-sama belajar desain Corel draw bikin teks efek pop art pertama-tama teman-teman bisa klik dulu pada tombol atau pada menu text tool atau di keyboard bisa di F8 kita coba ketik dulu isinya apa nah seperti ini ini kita ubah dulu semua ya menjadi huruf kapital semua untuk jenis tulisannya ini bisa kita ubah pada bagian ini ya awalnya ini arial ini bisa diubah menjadi impact kenapa saya pilih impact soalnya impact itu lebih mudah untuk di edit ya teman-teman jadi kalau yang lain terlalu dekoratif kalau yang impact standar standar pop art biasanya antara impact tim senyuruman sama gotam kali ini kita pakai impact Oke sedangkan untuk teks efeknya kalau pop art itu kan ada banyak jenisnya ya kalau ini kita bikin pop art yang klasik itu biasanya kayak 3D efeknya Nah untuk warnanya kita bikin warna pop art itu kebanyakan warna toska bisa juga warna pink nah seperti ini untuk outline-nya kita kasih outline sama-sama dua-duanya ini kita tandai dulu semuanya tulisannya Hai dan kita klik kanan pada bagian RGB yang warna hitam bisa juga pakai warna CMYK untuk mengatur ketebalannya teman-teman bisa klik bagian pen yang di pojok kanan bawah ini nah widnya hairline ini kita atur untuk ketebalannya ini satuannya kita bikin cm dulu dan ini centang semua saja ya teman-teman oke kalau masih kurang tebal bisa kita tambah tebalan lagi ini menjadi dua cm nah lalu untuk custom pada bagian pojoknya ini ini manual ya teman-teman kita pakai pen tool ini kita edit aja pakai pen tool nanti kita gabung sesuai pojoknya ini nah seperti ini lalu kita gabungkan sama objek warna pinknya yang bawah kita tekan shift lalu klik pada objeknya dan kita tekan menu well hasilnya akan menjadi satu seperti ini tinggal kita kita rapikan untuk posisinya ya setiap sama ya yang ini juga kita sama kita bikin jadikan satu kita pakai well ini kita kita gambar dulu pakai pen tool lalu kita jadikan satu sama caranya kita shift lalu klik pada objek bagian kuning dan kita tekan well pada menu well Oke yang berikutnya kita bikin efek garis pada bagian pinknya ini kita pakai menu retangle tool ya teman-teman tinggal kita seret Hai nah seperti ini lalu kita kasih warna pink yang lebih tua kita copy lalu kita tekan blend tool ini kita blend-blend itu untuk meng-copy dari satu objek ke objek lainnya secara otomatis ya ini ada 20 copy ini kalau kita tambah juga semakin semakin rapat nanti ya seperti ini jika sudah kita miringkan ya kita atur derajat kemiringannya lalu kita tekan menu efek power clip place inside frame nah ini ada sedikit efek garis-garis kalau kurang terlihat bisa teman-teman kasih warna lagi ini warnanya bisa kita lebih ini ya lebih kontraskan ya jadi kita kasih warna yang lebih tua sedikit ini kita atur untuk kewarnaannya ini sedikit kita geser nah hasilnya akan sedikit terlihat seperti ini lalu untuk pada bagian tulisan yang berwarna toskai ini kita kasih doting efek doting bikinnya simple saja kita pakai menu ellipse tool atau bisa juga di keyboard tekan F7 nah seperti ini lalu kita kasih warna yang lebih kontras lagi kalau ini kita pakai toskai yang muda pada dotingnya kita kasih toskai yang lebih tua jadi nanti kelihatan untuk efek dotingnya oke next lalu kita transformasi kita copy ke arah kanan ini kita pilih yang bagian kanan tengah center atau middle right sedangkan untuk pixelnya kalau kita samakan 51px hasilnya akan sama atau sejajar tapi kalau kita tambah ini jumlah ukuran value nya spesifinya otomatis akan bergeser ada jaraknya ya seperti ini nah lebih renggang tinggal kita copy saja ini untuk copy nya jumlah kopiannya kita tekan 2 hasilnya kita akan keluar dua sekali klik kita lakukan hal yang sama untuk yang bawah middle lower atau lower center ini kita kasih 71 sama seperti yang atas tadi lalu di copy dua kali nah jika sudah kita ctrl G ya teman-teman atau di grup dan kita miringkan juga sama kayak efek garisnya lalu kita tekan menu efek power clip flash insert frame nah kalau sudah kita klikkan saja pada bagian pop-up yang dituju yaitu toskai yang muda ini ini masih ada bagian yang kosong bisa kita edit kembali lalu kita tekan ZRL dan klik pada bagian yang mau di edit otomatis kita akan langsung masuk ke dalam nah ini ke dalam objek pop-up nya ini ini kita perbesar agar space yang space yang bolong atau yang kosong ini bisa terisi nah seperti ini lalu kita keluar sama caranya kita tekan ZRL lalu kita klik nah jika sudah tinggal kita copy yang bagian ini kita copy menjadi dua lalu kita klik kanan frame tipe none nah none ini akan hilang dottingnya seperti ini lalu kita tekan klik kiri pada bagian silang dan jika ini outline-nya terlalu tebal kita bisa perkecil nah seperti ini teman-teman lalu kita copy lagi dan kita kasih warna yang senada untuk klik kanan ya untuk memberikan warna outline-nya kita kasih warna yang lebih tua nah seperti ini bisa juga kita kasih warna putih untuk bagian pop-up-nya dan kita copy lagi kita kasih warna yang pink tua seperti ini dan kita powerklik ke bagian shadow atau pink shadow-nya akan memberikan kesan efek bayangan nah seperti ini ya teman-teman dan yang sentuhan terakhir kita kasih efek bayangan kalau backgroundnya warnanya putih teman-teman kasih background bayangannya ini warnanya abu-abu ya seumpamanya warnanya kuning seperti ini kita kasih bayangannya ini warnanya juga kuning yang lebih tua jadi ada kesan efek 3D nya pada sesuai atau senada dengan teman-teman dengan ini dengan backgroundnya nah ini teks efek untuk bikin tulisan pop art seperti ini ya teman-teman pakai aplikasi Corel Draw ternyata simpel sekali ya teman-teman nah seperti ini sudah jadi oke saya perbesar ya sudah jadi ya teman-teman seperti ini caranya nah ini tinggal teman-teman custom dikasih tulisan apa aja ini fungsinya banyak sekali teman-teman bisa teman-teman aplikasikan ke mendesain thumbnail thumbnail misalnya YouTube atau bisa teman-teman gunakan juga untuk status story dan masih banyak lagi ya teman-teman yang tentunya untuk mempercantik atau memperindah suatu teks ya kita custom soalnya kalau model tulisan seperti ini ini di font itu nggak ada yang sudah berwarna dan model pop art seperti ini jadi kita memang harus edit atau kita atur satu persatu biar hasilnya seperti ini bisa ada kesan-kesan efeknya dan ternyata ini simpel sekali ya teman-teman seperti itu caranya oke terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya atau ilmunya ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga lonceng bagi teman-teman yang belum subscribe maupun belum berlangganan nanti akan saya upload videonya kalau bisa setiap hari atau kalau ada waktu senggang akan saya upload setiap harinya oke sampai disini dulu ya teman-teman sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya teman-teman